waduh ini termasuk berita gawat ya karena resort home sekarang udah mulai menurun dan udah mulai menipis ya menipis tuh lama ini udah mulai jarang yang beli terutama buat yang enchant payon sama isrod senjata serta Armor kalau di server Odin hampir semuanya enggak laku permasalahan daun-daunan nih mungkin kalau di Odin ya karena basic servernya udah lama dan hanya menunggu dari Rainbow Paradise sampai dia bisa masuk DCH kemudian clock tower clock tower gua rasa udah lama juga sih usia servernya mau nggak mau tinggal nunggu Rainbow Paradise ini sampai dia masuk DCH kemudian sampai dia bisa nanti isi lead Island baru mulai menipis antara Mas Islut atau dia bakal langsung ke payon ini masih menjadi sebuah misteri karena untuk transfer sekarang bisa langsung kan lompat yang penting buka favor nah ngomongin exchange center sebenarnya penurunan tingkat drastis juga dimana sudah tidak ada yang beli di bagian jata Islut kemudian Armor Islut juga daerah Bond dan juga Bond 12 itu juga tidak terlalu laku kemudian bleset orideka juga udah mulai teire juga yang nempah Bradium ini totalnya dua hari numpuk banget sampai 18k karena di Odin itu terlalu banyak server tua jadi kalau ngomongin color sama ngomongin Bradium yaitu terlalu banyak dan karena mining orang kemungkinan 12-13 levelnya otomatis ya numpuklah isalnya orang kan nyari cuan karena meskipun kuantitinya banyak-banyak yang penting dia jual bleset Bradium juga menurun ini sudah satu hari tapi tidak ada yang beli terlihat dari seribu ya meskipun ini hari Senin udah reset hanya ada dua kemungkinan untuk Odin server yang pertama adalah supply rainbow atau yang ketiga jual mentah standart kayak misalkan downprontera meskipun stoknya lumayan banyak tapi mungkin 23 harian sih pasti bakal bakal lakulah minimal karena selama satu minggu terakhir di Odin gua itu penjualannya Rp200.000 sementara kalau di Valkyrie itu Rp600.000 maksud gua perbeda cukup jauh juga gitu jualan di Odin Rp200.000 di home maksudnya dari bahan-bahan home sementara jualan di Valkyrie total Rp600.000 jadi ada perbandingan yang cukup tinggi meskipun kalau di Valkyrie itu sebenarnya ada server baru kayak frenetik yang udah masuk itu East Island kemudian dia udah di atas DCH sementara Odin tuh dia punya Rainbow Paradise dan sebagainya kemungkinan memang kita nggak ngomongin konteks Sultan ya harusnya rotasi kristal ini bisa aja jalan dari mungkin orang-orang yang memang full secara daily atau dari event kemudian orang-orang yang memang meet spain dan sebagainya kita coba mikir hal tersebut tapi di Odin sendiri kebanyakan memang eh apa ya mungkin mungkin ini faktor jual diamond yang mulai menurun juga sih jual diamond tuh hanya beberapa momen kayak misalkan spedady atau siapapun gitu ya yang ada di sana atau mungkin Mas Sake juga bakal ada ke sana tapi pas-pase kalau orang udah ngerasa bahwa caranya mentok by upgrade atau by refine mereka udah nggak belanja lagi gitu terlihat kalau kalian ingat waktu jp live pakai spedady bisa lama diamond berbeda disipun karena emang udah nggak ngapa-ngapain aja udah mau ngapain lagi begini udah mentok juga sudah mentok so jualan yang paling menurutku paling valid untuk di Odin sekarang itu adalah pet food pet ini cukup karena melihat dari Rainbow Paradise sendiri kan udah mau levelnya ini udah pada mentok jadi bisa ngambil pet pet yang seri atas nih kalau kita ngomongin udah bisa ngambil roke B up dan sebagainya jadi pet food ini menjadi solusi meskipun stoknya 44 tapi berapa Sultan akan ada yang gasped lah apalagi kalau misalkan mereka kompetitif ya tinggal kompetitifnya gitu sama di bagian item kalau upgrade tentu masuk ke upgrade 4 upgrade 4 ini ada satu teori untuk kalau kalian jualan upgrade tempat yang pertama adalah kalian jual batunya dan berharap orang-orang revan-nya eh revan lagi orang-orang upgrade yang gagal semua ikut gua dulu begitu Pak nih lu jualan prakonnya lu di odi jualan prakon jadi langar ini kan susah nih ya kan dari 141 sampai 80 ini kan jenis 20% kan disitu banyak jeblok Pak kalau orang lebih mining mereka akan ketegar tapi kalau orangnya jenis garden kayak misalkan ke payon atau ke islet mungkin dia bakal muter kristalnya ke arah upgrade ya kira-kira begitulah kalau simpelnya cuman selama di Odin memang tidak terlalu banyak orang yang progress ke mungkin upgrade karena level ya level harus lihat rainbow dulu dia level berapa kalau si rainbow kebanyakan 90 berarti udah siap untuk masuk ke upgrade yang keempat tapi kalau di bawah 90 berarti mereka belum siap upgrade sementara kalau misalkan larinya ke upgrade yang tier ke-67 yang dari 181 ke 240 sebenarnya ini laku-laku aja tapi hanya beberapa aja orang yang mau beli karena kalau dia mau ngegas dengan beli batunya langsung dia bakal kehabisan ini jadi ini di late game itu sebuah pilihan sebenarnya antara mau lanjut engine atau mau lanjut upgrade kebanyakan upgrade itu masuk 20% orang udah rasa saya males aja gitu ke-200 udah kayak Wah gila habis berapa Zenny gue habis ini stamina cuma 2000 apa yang harus gue lakukan jadi kalau lu lihat kuning-kuning tapi tidak top-up memang kacau sih tapi ya udahlah dinikmati aja gimnya nah ngomongin kalau untuk Valkyrie ini karena Valkyrie mulai dari Leaf dan kemudian Boblob serta kemarin Roger Mike J bagaimana dia masih mencoba untuk nempah kemarin tuh memang yang Leaf yang gua tahu dia masih beli dari perekaan lima perekaan lima lagi dia masih beli mencoba untuk beli batu dari perekaan entah mau dikumpulin tanpa gua juga kurang tahu smelty juga berapa mereka GB tapi Valkyrie itu untuk daerah given senjata dan juga AC itu masih laku entah orang mau transfer kemudian aksesoris protection zone ini juga sangat-sangat laku di Valkyrie HD berdium HDL HD Oregon juga menurun kemudian kalau untuk payon ini jelas udah nggak laku ini ada angin dimana mungkin orang-orang juga tidak ingin pindah enjan ke payon dulu karena selalu ada opsional ketika ada beberapa job di Alex itu yang memang diwajibkan untuk given misalkan atau orang-orang masih menunggu kita rata-rata aja kalau salah satu mungkin build and done di dalam satu server kita ambil frenet ya tidak banyak orang yang sudah awak 10 nih pronteranya berarti untuk ke payon dan juga untuk kesehatan itu sangat jarang sekali gua ambil contoh SC misalkan SC awak ke-10 frontera dia hanya butuh itu ini dua saja istilahnya ada dua soh saja untuk payonnya misalkan ya haste ya sudah sisanya enggak terlalu banyak kalau golongan midspender tapi di bagian senjata itu mungkin akan butuh ketika dia udah frontera lima dia bakal lari ke given demi mengambil ketika demi bonus kira-kira seperti itu nah HD ori dekor bisa di-skip karena memang jelit banget sementara untuk izrud hanya aksesoris saja yang laku dan cobalah untuk jualan basilik tiga serta aksesoris satu satu aksesoris protection satu dan juga basiliknya satu serta izrud ini yang lagi naik dan yang paling dibutuhkan sama server fakri sama blazer pradium ini bisa didapat dari home jadi kita ini konteksnya adalah ngebahas bahan yang dari home itu bisa dijual lagi iya enggak kalau misalkan enggak ya udah dan dua ini karena menggunakan ikan spesial ya kayak sermarina ini kalian simpen aja buat kalian sendiri gitu cool ini masih laku kancah gold1 gold2 gold3 gua enggak tahu tapi 12 masih laku masih buat bahan main-main juga masih buat bahan asin juga kita tahu tuyul juga pasti bakal butuh tuyul itu malas di mancing mungkin malas di api otomatis ya asian buat nambah haste istilahnya awal-awal dan gevin di senjata itu jelas gevin di senjata itu flownya mantep apalagi kan kalau mau nyoba gh nih buat yang udah di valkyrie level gardennya tinggi kalian ke sekeha mungkin sehari itu atau dua hari lu cuma dapat empat atau tiga batulah tapi dari dua hari kalau memang orang mau geser atau orang mau transfer ke sana itu nilai bakal value nya tinggi banget sama di valkyrie kita ngomongin petnya kita ngomongin pet food di valkyrie dari stok yang begitu banyak serta harga yang sangat murah ini enak buat dijual mak jadi ditaruh aja dulu nanti orang pasti bakal beli pet kemungkinan itu kalau secara gua pribadi ya ketika misalkan mepet kurang 5.000 atau misalkan kurang 2.000-3.000 gitu pasti dia bakal beli pet food karena seharikan 1500 nih terus kayak sisa sedikit si ibu 2.000 tuh gemes juga sama valkyrie ya valkyrie valkyrie koin valkyrie koin kalau yang kita lihat di sini benar valkyrie valkyrie koin itu sebenarnya kalau di kalau di apa mungkin di server valkyrie gua rasa masih laku-laku aja gitu karena ini valkyrie koin laku karena rainbow kalau di online tapi kalau di di frenet atau di server valkyrie itu kebanyakan karena memang orang mepet nih orang mepet dengan setidaknya kurang 200 atau kurang 100 itu kita mencoba mengejar yang mepet-mepet aja gitu kebutuhan orang misalkan yang mepet itu apa kita baru gas di sana memang komplikated action center tapi so far kalau untuk misalkan karena kita beda server ya gua di Odin gua di valkyrie menurut gua jualan yang masih di daerah preken 4 masih oke kalau untuk Odin kalian fokus keren bu butuhnya apa yang misalkan andrich radium atau oridekon atau mungkin terserah pokoknya daerah andrich dan juga protection stone itu bagus banget mungkin orang bisa di nr tapi enggak seorang sabar untuk nr nr itu hanya kebanyakan orang yang gua lihat ya itu lebih ke arah supply kayak mungkin dia mencoba untuk Rifai tapi sih saya dia bakal mencoba untuk muterin kebanyakan kristal gitu sama aja jadi memang naik turunnya ini mulai ke pasal yang high jadi gimana yang high kayak payon heaven itu mulai penurunan tapi untuk yang middlenya itu mulai ada kenaikan jadi barang-barang yang ada di home justru atau biji-bijian seat yang ada di high class seperti payon itu dijual mulai menurun sementara yang midnya justru malah lebih naik ini yang menyebabkan kenapa hampir semua orang itu jualan payon dari home jadinya stok misalkan stok batu enchant payon itu terlihat banyak tapi itu dari banyak akun juga karena nyetoknya itu mentok cuma 5 10 tapi orangnya banyak karena semua orang bisa home kalau dulu kan kalau lu mau jualan payon ya solusinya ngarit payon tapi kalau sekarang lu jual payon 5 biji aja itu bisa dari home dah sekian dari saya kalau misalkan jualan kurang jelas ya mungkin gua hanya sedikit menginformasikan naik turunnya Essence Center memang agak ngeselin sih tapi ya udahlah ya ini minggu ke otw minggu kedua belan Januari ya ya semoga lu jualan masih happy-happy aja kalau gua sih jualan masih happy sih di Odin 200 okelah dan itu sebenarnya bisa lebih gede lagi kalau lu niatan atau santu mungkin let papomet warasa masih bisa lebih banyak lagi tidak pamit nanti kalau ada informasi mengenai home dari daya jualnya kemudian daya belinya dan juga ada tips nanti gua kabarin lagi pokoknya gue ni lagi pengen banget nge-explore home sampai home nya level tinggi furniture juga nanti kedepannya seperti apa so thank you banget bye bye ya 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 ya